Tawar menawar Pagi menyapa, suara tangis bayi membangunkan kedua manusia yang tidur dengan polasnya yang saling berpelukan. Saling memberi kehangatan di pagi hari, Alekso bangun dan turun dari ranjang melangkah ke arah box bayi. Box baby mengangkatnya pelan, meski dengan kaku dia sudah sangat berusaha. Oek, oek, tangis itu kembali menggemba di ruangan itu. Cuup-cuup, ada apa sayang? Apa kamu sudah lapar atau mau mandi, hem? Tanya Alekso lembut sambil terus menimang dan membawa ke arah istrinya. Hani, sepertinya baby lapar, lihatlah bibirnya itu sungguh mengemaskan. Ucap Alekso tersenyum kemudian memberikan baby ke dalam pangkuan istrinya. Setelah kancing baju atas dilepas, prea mengeluarkan benda kramat. Dengan kuat, baby meminum susunya itu hingga mengeluarkan suara. Meski kecil, membuat Alekso menelan ludahnya kasar. Apalagi benda kramat itu begitu menggoda. Untung dorongan itu hanya ada dia dan istrinya. Alekso menikmati dalam diamnya. Baby, bagi-bagi sama daddy boleh. Tawarnya, prea dibuat tergelak dengan ucapan suaminya itu. Sedang bayi masih dengan kuat meminumnya tanpa peduli dengan ucapan daddynya. Maklum masih bayi, mana ngerti bagi-bagi? Baiklah, tunggu baby selesai baru daddy. Sekarang Alekso mengerti bahasa bayi. Dasar sama anak sendiri tawar-menawar. Batin prea menggaleng pelan suaminya itu benar-benar tingkahnya seperti bocah. Dan benar saja setelah baby anteng, Alekso kembali meletakkannya di box. Setelah itu, dirinya kembali lagi duduk di ranjang dekat prea. Tentu saja seperti ucapan naf tadi, giliran dia sekarang yang menyentuh benda kramat itu. Alekso bermain-main hingga suara ketukan pintu membuyar keasikannya. Terpaksa dia menghentikan kegiatan menyenangkan itu. Siapa sih ganggu saja? Dungusnya pelan, sembalik merapikan pakaian atas istrinya yang sudah berantakan. Ceklek. Daddy, teriak si kembar diikuti oleh Rhea dan diarta yang berada di belakang si kembar. Di mata orang tuanya Alekso seperti sedang terciduk, apalagi penampilannya berantakan. Rambut acak-acakan, kemeja dengan ujung di luar, sebagian lagi di bagian dalam. Entahlah diarta maupun Rhea-nya terkagageli. Sepertinya kedatangan keempatnya mengganggu aktivitas Alekso. Kalian tidak sekolah? Sekolah, Dad. Ucap keduanya serempak. Mereka berdua berjalan kara. Box, baby cantik. Kenapa tidak berangkat? Ini sudah jam berapa? Sebelum berangkat, mereka mau bertemu dulu dengan dede cantik katanya. Timpal Rhea. Sudah kan, lihat dede cantiknya. Ayo sekarang berangkat sebelum terlambat nanti ke sekolahnya. Baik, oma. Dede cantik nanti kita main ya setelah kakak pulang sekolah. Gumam Leksa pulang sambil menoel pipi dede cantik. Kempatnya pun keluar ruangan. Pria karena sekolah mereka berada berbeda. Makanya mengantar Leksa dengan supir sedangkan diarta menyetir sendiri untuk mengantar Alekso ke sekolahnya. Alekso jangan ditanya dia kembali memainkan benda keramat istrinya sebelum hal lain mengganggunya. Leksa sudah sampai di sekolahnya meskipun dia jenius yang mengikuti alur seperti pada umumnya dengan tersenyum sumringa terus berjalan menuju kelas. Panda imut? Bak-bak baru datang? Heem, aku baru saja mengunjungi dede cantik di rumah sakit. Wah, boleh nanti aku ke sana? Boleh, pasti kamu senang melihat dede cantik? Yang dijawab dengan anggukan. Jam pelajaran pun dimulai setelah Mistesia datang. Nanti kita bermain seperti biasa ya panda imut. Di tengah pelajaran, Leksa berbisik di telinga panda imutnya. Oh oke. Dan seperti biasa, Resta selalu menuruti kata teman satu-satunya ini meski seluruh sekolah tidak menyukainya karena penampilannya. Namun hanya Leksa yang menerima dia apa adanya. Leksa tersenyum manis karena panda imutnya. Teman kedua yang sungguh mengasihkan baginya. Di sisi lain, seperti biasa, Alex nampak terlihat imut sekaligus tampan di usianya yang ketujuh. Masih kecil sudah membuat seisi sekolah memperhatikan dirinya. Meski wajahnya selalu terlihat dingin, datar dan cuek. Adik imut boleh kenalan tidak? Main bareng yuk. Ucap kakak kelas yang baru saja ke kelas Alex. Dan seperti biasa juga Alex tidak menggubris maupun menjawab pertanyaan yang dilontarkan kakak kelasnya itu, seperti yang lain. Namamu Alex ya? Tanyanya lagi, kakak kelas itu masih belum menyerah agar Alex membuka mulut sembari dia duduk di kursi depan Alex. Alex masih sibuk dengan iPadnya karena bosan guru belum datang jadi dia bermain-main dengan iPadnya. Kedua teman itu berdebat tepat di depan Alex, membuat sang empurisi dan merasa terganggu. Kakak bisa diam atau pergi dari kelasku? Kalau tidak mau biar aku saja yang pergi. Ucap Alex dingin dan datar, tanpa melirik kedua kakak kelas itu. Alex beranjak dari duduknya dan pergi ke tempat poporitnya di belakang sekolah. Setelah Alex tidak terlihat, keduanya pun keluar dari dalam kelas. Menuju kelasnya, Alex sendiri duduk dengan tenang menikmati suasana yang sepi. Sambil memainkan iPadnya lagi, entah apa yang dia mainkan sesekali terlihat senyum seringai di wajah dinginnya itu. Setelah pulang sekolah, Alex maupun Lexa yang sudah terbiasa latihan setiap harinya tidak merasa kesulitan lagi meski guru Sino sudah pulang ke kampung halamannya. Ditemani para paman, bodyguard keduanya melatih kemampuan bela dirinya dengan bertarung langsung melawan mereka. Iya, mereka semua secara satu persatu. Bukan hal mudah melawan orang dewasa yang sudah berpengalaman dalam bertarung. Namun bagi keduanya itu adalah makanan sehari-hari yang harus lalu mereka berdua asa. Bukan tidak mungkin, suatu saat musuh tiba-tiba datang dan keduanya sudah sangat siap. Kakak, apa kita akan ke rumah sakit? Lexa, kangen dedek cantik? Tidak, kenapa? Besok sudah pulang? Asik, asik. Dedek cantik pulang. Hore. Lexa melompat-lompat senang seakan kelelahannya tidak terasa padahal mereka baru saja selesai berlatih dan sekarang mereka sudah selesai berlatih. Aleksanya menggelengkan kepalanya pelan melihat tingkat adiknya itu, kemudian setelah itu mereka berdua kembali ke dalam. Tapi sebelum itu mereka berdua berterima kasih kepada para paman bodyguard yang diwakili Lexa. Terima kasih paman-paman bodyguard. Senyum Lexa mengembang. Sangat manis membuat para bodyguard senang dan juga ada beberapa yang tersipu malu. Mereka merasa tidak pantas mendapatkan ucapan terima kasih dari nona kecil mereka. Keluarga Deluxis hanya terlihat dingin dari luar. Saja, namun bersikap baik pada orang yang memang pantas diperlakukan baik. Betapa beruntungnya kita menjadi bodyguard mereka. Di luar sana mungkin belum tentu ada yang mau mengucapkan terima kasih secara tulus seperti nona kecil ucap salah satu bodyguard. Haam, benar. Suatu saat mereka akan menjadi orang besar dan akan sangat disegani. Ucap yang lainnya, perkataan temannya itu diangguki yang lainnya juga. Mereka kembali ke tempat masing-masing untuk melaksanakan tugas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.